Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam Rahayu dan salam sejahtera bagi kita semua Halo teman-temanku sahabatku dimanapun kalian berada terima kasih masih setia di channel sang Prama dan selamat datang untuk teman-teman yang baru pertama kali melihat channel ini jangan lupa untuk mengetikkan tombol lonceng dan notifikasinya agar tidak ketinggalan info jodiak kamu selanjutnya terima kasih pada kesempatan kali ini saya akan meramal untuk teman-teman yang memiliki jodiak Scorpio untuk edisi di tanggal 21 Januari tahun 2023 ini nah seperti apa sih ramalan untuk teman-teman yang memiliki jodiak Scorpio di tanggal 21 Januari tahun 2023 ini namun sebelum lanjut disini saya menghimbau kepada teman-teman semua agar jangan jadikan video ini sebagai acuan di dalam kehidupan teman-teman sekalian tapi jadikanlah video ini hanya sebagai hiburan semata karena saya disini hanya meramal secara general yang bersifat umum dan mungkin saja ini bisa bersifat resonit ataupun sebaliknya dari apa yang teman-teman alami dan itu saya kembalikan semua kepada Tuhan Sang Maha Pencipta dan pada diri kamu masing-masing oke lanjut ke pokok pembahasan ramalan jodiak Scorpio untuk edisi di tanggal 21 Januari tahun 2023 simak videonya sampai akhir ya teman-teman agar tidak menimbulkan kesalahpahaman dan kita akan bahas lengkap semuanya disini mulai dari beruntungan keuangan hingga percintaan kamu lalu apakah yang akan dikatakan oleh kartu saya ini Mari kita buka kata yang pertama Knight of Swords kemudian seperti biasa kita akan membuka tujuh kartu ya teman-teman oke untuk teman-teman yang memiliki jodiak Scorpio di tanggal 2 tanggal 21 Januari tahun 2023 ini seperti yang terlihat di kartu ini bahwa setiap perencanaan-perencanaan yang teman-teman Scorpio lakukan sepanjang bulan Januari tahun 2023 ini tepatnya di awal minggu pertama hingga akan memasuki minggu keempat bulan Januari tahun 2023 ini sepertinya selalu mengalami beberapa kendala-kendala dan permasalahan-permasalahan yang terjadi di dalam kehidupan di dalam perencanaan kerja kamu terkadang semua rencana yang teman-teman Scorpio lakukan bisa berbanding terbalik dengan hasil yang didapatkan oleh teman-teman Scorpio bahkan bisa saya bilang kalau lebih besar biaya awal perencanaan ketimbang hasil yang didapatkan inilah yang harus teman-teman Scorpio pahami dan waspadai agar ke depan tidak terjadi trobalancing yang serupa yang sama yang membuat perencanaan-perencanaan teman-teman Scorpio lakukan sepanjang bulan Januari sebanding dengan hasil yang didapatkan jadi disini teman-teman Scorpio harus mau tidak mau mereset settingan awal perencanaan-perencanaan kerja tersebut saya rasa teman-teman Scorpio harus membuat suatu perencanaan-perencanaan kerja yang sesuai dengan keahlian sesuai dengan bakat yang memang teman-teman Scorpio miliki yang memang teman-teman Scorpio punya dasar dan tundas yang kuat sehingga perencanaan-perencanaan yang teman-teman Scorpio lakukan akan dapat berjalan sebagaimana mestinya jadi jika teman-teman Scorpio membuat suatu perencanaan sesuai dengan keahlian dan yang sesuai dengan kemampuan maka ini pasti akan menghasilkan suatu pendapatan yang baik dan maksimal jadi saya rasa teman-teman Scorpio harus bersyukur dengan adanya situasi dan kondisi ini yang dimana teman-teman Scorpio akan memiliki peluang dan perencanaan yang baru yang lebih baik dari sebelumnya kemudian untuk hal finansial ekonomi untuk teman-teman Scorpio terlihat kondisi keuangan kamu yang juga sedikit bermasalah ini semua terkait dengan perencanaan-perencanaan usaha yang pernah gagal yang pernah teman-teman lakukan modal-modal yang teman-teman keluarkan untuk biaya ini itu di dalam perencanaan usaha dan pekerjaan di sepanjang bulan Januari tahun 2023 ini membuat teman-teman Scorpio sedikit memutar otak untuk mencari lagi dana baru untuk membuat suatu perencanaan pekerjaan yang baru juga tentunya tetapi disini teman-teman Scorpio harus tetap tenang harus tetap bersyukur akan keadaan ini karena memang ini adalah situasi yang sangat bagus kalau menurut saya karena dengan adanya perencanaan-perencanaan yang baru dengan dasar kemampuan-kemampuan yang teman-teman Scorpio miliki ini sehingga ini bisa dipastikan teman-teman akan mendapatkan suatu hasil yang berkali-kali lipat dari sebelumnya dan inilah yang akan membuat teman-teman Scorpio perlahan-lahan kehidupan finansial ekonominya akan kembali normal dan lancar jadi ya sekali lagi teman-teman Scorpio harus bersyukur dengan adanya situasi dan kondisi ini karena dengan bersyukur maka pasti akan ditambah lagi nikmat yang akan teman-teman Scorpio dapatkan kemudian untuk poin hal asmara untuk teman-teman Scorpio yang sedang menjalani kehidupan rumah tangga untuk saat ini kehidupan rumah tangga teman-teman Scorpio cenderung adem ayam banyak hal-hal positif hal-hal yang baik yang terjadi di dalam kehidupan keluarga teman-teman Scorpio sehingga ini membuat kehidupan yang semakin harmonis yang baik di dalam kehidupan keluarga kamu jadi ya saya rasa teman-teman Scorpio harus bersyukur akan keadaan ini inilah yang membuat kekuatan dan spirit bagi teman-teman Scorpio dalam menghadapi berbagai macam permasalahan-permasalahan yang terjadi di dalam perihal usaha dan pekerjaan kemudian untuk teman-teman yang lagi jomblo ini menyangkut pergerakan masalah lumung sakit yang dulu pernah teman-teman rasakan kini berbalik kepadanya penyesalan-penyesalan yang dia rasakan pada saat ini begitu dalam bahkan lebih dalam dari apa yang pernah dulu teman-teman Scorpio rasakan dan alami ini faktor dirinya tidak bisa menemukan kebahagiaan-kebahagiaan seperti saat bersama kamu dulu yang ada hanya penyesalan-penyesalan yang terlihat dia terlihat dia sebenarnya masih cinta kepada kamu dan kamu juga masih ada rasa walaupun hanya sedikit karena kamu lebih cenderung kecewa sakit hati dan marah yang belum bisa kamu hilangkan dia juga sepertinya ingin mencoba menghubungi kamu tetapi dia merasa malu dan takut ada rasa ingin memulai suatu kehidupan baru lagi bersama kamu dan ingin membayar semua kesalahan-kesalahan yang pernah ia buat tetapi itulah yang membuat kegalauan kegelisahan yang dialami olehnya dan saya rasa juga keputusan yang berat bagi teman-teman Scorpio jika harus mengulang kisah pahit yang pernah kamu alami ya walaupun kamu masih ada sedikit memiliki rasa cinta kepadanya tetapi rasa marah dan sakit hatimu itu yang membuat kamu belum siap untuk memaafkan dalam waktu dekat ini jadi saran saya untuk saat ini teman-teman Scorpio harus bisa tetap tenang sabar dan mampu mengendalikan diri dari segala amarah dan mendekatkanlah diri kepada Sang Maha Pencipta adalah jalan yang terbaik saat ini untuk teman-teman Scorpio jadi saya rasa inilah ramalan teman-teman Scorpio untuk edisi di tanggal 21 Januari tahun 2023 ini mungkin saja ini resonate dengan kehidupan general kehidupan teman-teman semua ataupun malah ini sebaliknya dari apa yang teman-teman alami karena ini hanyalah sebuah ramalan dan prediksi-prediksi dari sebuah kartu ini ambil segi positif dan buang jauh yang negatif dan saya berharap segala prediksi-prediksi yang negatif tidak pernah terjadi di dalam kehidupan teman-teman Scorpio dan sebaliknya segala prediksi yang positif yang baik akan segera terjadi di dalam kehidupan teman-teman Scorpio sekian dari saya salam rahyu dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati